Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran geografi Pada video kali ini kita akan membahas soal UTBK Swashum Geography Soal kali ini terkait dengan dinamika lithosphere Kita lihat sama-sama soalnya Bentang alam di wilayah pesisir berupa tebing pantai terbentuk karena pengaruh A. Pasang surut air laut B. Gelombang air laut C. Pergerakan lempeng D. Sedimentasi E. Abrasi dan pengangkatan Oke, kita perlu tahu dulu apa sih itu tebing pantai Kalian bisa lihat gambar berikut Ketika laut bertemu dengan daratan, biasanya kita mengenali wilayah pantai itu adalah dengan wilayah yang landai Nah, namun ada kondisi di mana pantai ini bertemu langsung dengan sebuah tebing Nah, hal apa yang bisa menyebabkan bentukan seperti ini terbentuk? Oke, kita lihat dari opsi A Pasang surut air laut Pasang surut air laut adalah fenomena naik dan turunnya tinggi permukaan laut secara periodik Oke, opsi A ini terlalu umum ya, karena pasang surut itu ada pasang naik dan ada pasang turun ya Jadi disini opsi A itu kurang spesifik ya, pasang surut air lautnya terlalu umum Kemudian kita lihat opsi B Gelombang air laut rendah Nah, ini lebih spesifik ya, gelombang air laut rendah Disini disebutkan rendah Oke, kita lihat sama-sama gelombang air laut rendah Biasanya menghasilkan proses pengikisan yang tidak begitu kuat Sehingga pantai yang terbentuk akan cenderung landai Oke, ini sudah jelas ya Beda dengan yang ditanyakan dengan soal Di mana di soal itu ditanyakan proses terbentuknya tebing pantai ya Sedangkan gelombang air laut rendah Ini dia cenderung membentuk pantai yang landai Kemudian kita lihat opsi C Pergerakan lempeng Oke, apa itu pergerakan lempeng? Pergerakan lempeng dapat mengakibatkan berbagai bentukan di permukaan bumi Opsi pergerakan lempeng ini terlalu umum ya Kita tahu bahwa pergerakan lempeng ini ada banyak Ada konvergen, divergen, dan transfergen ya Atau transform Di mana gerakan-gerakan ini salah satunya bisa membentuk bentukan pantai ya Tapi di sini di opsinya hanya disebutkan pergerakan lempeng Sehingga ini terlalu umum ya Jadi bukan jawaban yang tepat Kemudian opsi D kita lihat Sedimentasi Sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil erosi di tempat tertentu Sedimentasi ini berkaitan dengan pengendapan Nah, ini tidak berkaitan ya dengan terbentuknya tebing Tebing tidak mungkin terbentuk dari sebuah pengendapan Jadi opsi yang D juga kurang tepat Nah, kita lihat ke opsi yang E Abrasi dan pengangkatan Oke, abrasi adalah proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut Oke, di sini ada proses pengikisan ya Berarti ini bisa merupakan salah satu penyebab terbentuknya tebing pantai Kemudian ada pengangkatan Pengangkatan dalam geografi itu disebut dengan gerak epirogenesa negatif Yaitu gerakan yang mengakibatkan naiknya lapisan kulit bumi Sehingga permukaan air laut terlihat turun Nah, ini bisa dikaitkan dengan tadi proses terbentuknya tebing pantai ya Dimana didukung oleh adanya abrasi pengikisan oleh gelombang laut Jadilah di situ terbentuk sebuah tebing pantai Oke, jadi opsi yang benar untuk soal kali ini adalah yang E Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini ya Terima kasih yang sudah menyimak Kita akan jumpa lagi di video berikutnya Membahas soal UTBK Sosum yang lain Terima kasih Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh